Bermedia di era digital Dan saat ini Rahimah sudah bersama narasumber kita nih ya Yang ganteng dan kece nih pastinya Oke kira-kira kita sapa dulu nih ya Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana kabar ini bang? Alhamdulillah, baik Boleh dong bang, sapa-sapa pendengar setiara kami Iya Kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada rekan-rekan Rawa FM Dimana pun berada Perkenalkan saya Arsi Saya mahasiswa dari Fakultas Bakwa Gimana nih kabar rekan-rekan Rawa sekalian? Semoga kabarnya baik ya Oke, ternyata ada bang Arsi nih ya rekan Rawa Bang Arsi ini adalah mahasiswa FD Yayon Padang Sirempuan Jurusan Komunikasi semester 6 nih ya Dan menjabat sebagai ketua organisasi CGM nih ya bang Iya bener sekali Oke Langsung saja abang Rohimah Spil dulu nih Tentang organisasi CGM nih ya bang Iya, langsung Oke CGM adalah citizen jurnalis mahasiswa So, adalah sebuah komunitas atau organisasi kampus di IAIN Padang Sirempuan Yang berkegiatan melatih mahasiswa Menjadi seorang jurnalis atau waktawan Tempat untuk mempraktekan teori-teori yang didapatkan dari perkuliahan maupun dari luar CGM ini juga merupakan sebuah media untuk mahasiswa menyampaikan suatu berita tentang kampus, acara atau kegiatan dan tempat penyaluran bakat para mahasiswa Di sini mahasiswa belajar bisa menjadi fotografer, cara bermedia dengan baik dan menyebarkan cipta yang baik tentang media Apalagi nih, di era 4.0 saat sekarang ini, sudah saatnya mahasiswa berperan aktif dalam sosial media Kita harus bisa memberikan informasi yang diperlukan dan bersama-sama melawan berita bohong nih, atau hoax Dan CGM ini juga berdiri antara tahun 2019 dan 2020 ya, medan aktif hingga sekarang Iya, benar sekali Oke, nah langsung saja nih bang ada nih pertanyaan dari rekan RUFM nih ya Saya tanya nih, apa saja nih bang kegiatan yang dilakukan di organisasi CGM ini? Iya, terima kasih kepada RUJM Di sini kegiatan kami di CGM ini adalah kegiatan partisipasi aktif yang dilakukan oleh mahasiswa Seperti pengumpulan, pelaporan, analisis, serta penyampaian informasi dan berita seputar kampus Dalam hal ini mahasiswa tidak hanya menjadi konsumen media Akan tetapi mahasiswa dapat ikut berkecimpung di dunia media Karena kegiatan kami adalah meliput berita atau acara yang dilakukan oleh pihak kampus Ataupun kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa Selain itu juga kami memiliki kegiatan bulanan Seperti workshop dengan menghadirkan orang-orang yang paham tentang jurnalistik, fotografi, geografi, maupun orang-orang yang paham dengan media Kami akan menghadirkan orang-orang tersebut untuk menunjang atau menambah subskill atau kemampuan mahasiswa Dengan terlibat langsung dalam media tersebut Kegiatan kami di kampus ialah seperti peliputan acara wisuda Terus di sana kami mewawancarai wisudawan terbaik Seperti itu kira-kira Berarti ini berfokus di dalam kampus ya bang? Iya, di sekitaran kampus Dan juga bang ada pertanyaan dari rekan Rauni Jurusan-jurusan apa saja yang bisa bergabung? Apa hanya di FD atau bisa keluar? Sebenarnya kita di CJME ini tidak begitu membedakan atau mempermasalahkan jurusan Jadi, jurusan apa saja yang ingin bergabung ke CJME Selagi fakultas dakwah dan ilmu komunikasi IIN Padang Sinimpuhan Selagi dia ingin bersama-sama belajar tentang media Ya, CJME akan dengan senang hati Terbuka untuk mereka yang ingin belajar sama-sama di komunitas CJME Tetapi secara khusus Secara khususnya CJME ini diperuntukkan untuk jurusan KPI Tetapi kan bukan berarti menutup kemungkinan Untuk jurusan lain ikut bergabung di dalam CJME Bahkan di CJME nantinya akan bergabung Ke UKK atau unit kegiatan kampus Ya, kita juga akan senang hati menerima teman-teman yang di luar jurusan fakultas dakwah dan ilmu komunikasi Karena saya dengan ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa telah memperbincangkan ini sebelumnya Berarti sudah direncanakan sebelumnya ya Pak? Iya, enggak salah gitu Kedepannya akan lebih ke... Lebih ke luas ya? Ya, berarti intinya nih Kalau CJME ini bisa seluruh jurusan ya masuk ke sana Enggak only the KPI doang gitu? Bukan Dan ada lagi nih Bang Boleh nih bagi pengalamannya nih Bang Apa saja sih kegiatan yang sudah dilakukan dalam organisasi ini sebagai citizen jurnalis mahasiswa? Iya, pengalaman tentu banyak ya Kalau di citizen jurnalis mahasiswa ini Ya, mulai dari pertama pengalaman saya gitu kan Pertama sedikit takut kalau soal peliputan Waktu pertama-pertama mulai peliputan gitu Di kampus Karena baru pertama kali berdiri juga kan meliput suatu acara gitu Apalagi kan di acara besar Pastinya banyak orang-orang yang mulai hadiri acara tersebut Ditambah lagi yang menghadiri itu sekelas rektor Oh, pejabat pejabat yang lebih tinggi Terus gelar mereka juga sudah setingkat doktor gitu kan Jadi agak gimana gitu ya Jadi, saya disitu mencoba mengoptimalkan atau mengoptimis gitu loh Dan mencoba percaya diri aja gitu kan Menyakinkan diri saya, saya pasti bisa gitu kan Ya, karena seiring waktu pengalaman juga semakin bertambah gitu kan Karena mereka sering melakukan kegiatan seperti itu Baik itu peliputan maupun pemberitaan Saya jadi lebih percaya diri lagi gitu kan Untuk tampil ke depan atau Saya Untuk tampil ke depan atau tanpa saya sadar itu Melatih leadership saya Dan saya jadi banyak mendapatkan ilmu di lapangan gitu kan Saya juga dapat melatih langsung diri saya menjadi seorang wartawan Wah, berarti udah bisa meliput berita ya Bang Iya, seperti itu Jadi, saya tidak terlalu takut atau grogi apabila berhadapan langsung Dengan orang-orang penting gitu ya Setingkat dekat ataupun yang lainnya gitu Baik itu guru-guru besar gitu kan, difabultas Dan orang-orang penting lainnya yang ada di kampus gitu loh Kira-kira begitu ya Bang Oke, kita break dulu ya Kita tetap di 105 level Your Lifestyle 105.0 FM, Your Lifestyle Oke, Rekan Rauh, kita lanjut nih ya Bang ya Bincang-bincang ringan kita nih Ada pendengar setia kita nih yang bergabung Dia ingin bertanya nih, katanya Apakah komunitas CJM ini fokusnya ke internal Atau lebih merambat ke eksternal juga? Baik, terima kasih kepada R.J. Rahima Di sini sebenarnya CJM sampai saat ini Masih terlibat di seputaran kampus Karena belum merambat ke luar kampus Akan tetapi ada harapan dari kami CJM untuk harapannya lebih terlibat Juga dalam kegiatan di luar kampus Dan harapannya lagi dapat bekerja sama gitu kan Sama Humbas, Pemko, Kota Parang Sinimpuan Membantulah paling tidak Membantu dalam menyebarkan pemberitaan Tentang seputar atau informasi Yang ada di Kota Parang Sinimpuan gitu Baik itu secara Apa namanya Secara luas ya? Iya, wisata gitu kan Ataupun makanan gitu Jadi ini kalau misalnya udah bergabung nih Pasti akan ada live report tentunya ya? Iya Ada live report, ada buat press liris Iya betul Jadi cakupannya luas ya kalau udah ke humus nantinya Iya insya Allah Oke dan rumah doain nih Semoga bisa lancar ke depannya ya Dan ini ada juga nih yang bertanya nih Apa sih bang yang menarik dari komunitas ini Yang dimana mahasiswa kan harus banget masuk nih Ke komunitas ini khususnya anak komunikasi Iya pasti Yang pastinya yang menarik dengan komunitas ini adalah Pertama Itu menambah wawasan kita tentang media Tentang bagaimana media itu kan Terus menambah wawasan kita tentang apa itu jurnalistik yang sebenarnya gitu kan Terus menambah ilmu kita tentang fotografer Ataupun videografer, editing video dan lain sebagainya juga Juga membuat konten-konten yang benar tentunya ya Konten kreatif gitu Dan juga mungkin akan lebih menarik Kalau disandingkan dengan teori dan praktek pasti Iya betul Oke Dan bagi rekan-rekan semua yang pengen bertanya-tanya langsung nih Sama Bang Arsi boleh banget ya Melalui SMS nih di nomor 0822-9999-6105 Oke Jangan kemana-mana kita bakal lanjut lagi Tetap di seras lima refem Your lifestyle 105.4 FM Your lifestyle Oke rekan rawu masih bersama Rohima disini Tentunya dalam talk show bersama Mahasiswa pro Pakutan Dakwa dan Ilmu Komunikasi IAIN Padang Silimpuan Organisasi CGM Citizen Journalist Mahasiswa Oke Langsung saja ya Bang Ada nih juga pertanyaan dari Rekan Roh semuanya Katanya nih Apa nih Bang harapannya kepada masyarakat ya Yang Ingin bergabung nih Apa harapannya sebagai ketua nih Tentang CJM ini Coba dulu lah Bang Bikirkan papanannya Terima kasih Iya terima kasih Harapannya CJM ini bisa lebih berkembang lagi dari sebelumnya Terus harapannya ke depan Biar lebih komitmen lagi dengan apa kinerjanya atau prokernya gitu kan Harapannya juga bisa sharing ataupun berbagi informasi Baik itu di dalam Humas Kampus maupun dari Humas Pemko Kota Barang Silimpuan Itu sih kalau harapannya ke depannya gitu Oke nih dan untuk terakhir nih Bang Katanya jika adik-adik mahasiswa ataupun yang jurusan Fakultus Nakwa dan Ilmu Komunikasi ingin bergabung ke CJM nih Ada gak sih entah pendaftarannya ataupun yang ingin berniat bergabung nih gimana Bang Gimana caranya Ya baik Di sini CJM juga akan membuka Bagi mahasiswa-mahasiswi yang di Fakultas Nakwa dan Ilmu Komunikasi yang ingin bergabung ke CJM Sekitar bulan Agustus akan dibuka pendaftaran melalui Google Form Karena sistem online ya Bang Iya karena sistem online masih belum bisa tetap buka masa pandemi gitu Karena masa pandemi jadi dilakukan tetap apa ya virtual Iya betul Oke Itu saja Rekan Rauh kita dengerin dulu ya satu lagu berikut ini So stay tune terus on 105.0 FM Your Lifestyle High Tri Wish konek st